Halo guys Ini sekarang saya lagi santai banget nih Dan di belakang saya ini Ini adalah Curug yang terakhir Yang disebut Curug 7 Cipanje itu Jadi dulunya ini Yutan Belantara dan asal Mula air terjun ini Dari air terjun yang Ketujuh keluar airnya Dan disini penumpulnya Namanya Ratu Naga Nyimas Ningrum Yang megang awasan sini Jadi Dan ini udah jarang banget orang datang ke sini Makanya jarang lagi Hampir gak ada lah Karena mungkin disini Sesuatu banyak yang hilang orang Terus yang tersesat Sama Padang gak berani gitu Soalnya ini Angker banget kelihatannya Kalian bisa Nilai sendiri lah Keangkeran tempat ini Kayak gimana Sama mitos-mitos Cerita-cerita Masyarakat setempat Tentang keangkeran Curug ini Jadi Saya Apuin Ini Curug emang angker Semalam juga Saya udah terwisurin Di Curug yang keempat Mudah-mudahan Atas Di Curug si Paji Nih guys Jadi Ini yang dinamakan Curug si Paji Ini Yang dinamakan Curug si Paji Tuh Curug ini emang kecil Tapi Jangan dilihat Curug kecilnya Bos Lihat tempatnya Tuh Saya liatin Ini Tambelantara Tuh Sudah pasti Angker banget Kalian juga Sudah jarang Ada yang ke sini Tukannya jarang lagi Tidak ada Karena banyak yang Tercesat Banyak yang hilang Orang disini Tapi Saya Cembahin aja Penelusurannya Tuh Kalian bisa lihat Jalanya Tuh Guys Lihat jalannya guys Nah Ini Curug yang ke enam Nah Yang ke enam ini Tuh Di bawahnya Kayak ada kolam Kalian bisa mandi-mandi Juga di bawahnya Mungkin Kurang lebih Senyateran lah Dalamnya Tuh Kalian bisa nilai Sendiri Ini Kanterannya Pasti Jadi Alhamdulillah Penelusuran Kali ini Saya udah nyampe Ke Curug tujuh Di Cipanji Ini Serem banget Jazz pedal Ini baru jam Berapa nih Oh setengah Sembilan pagi Tapi Keliatannya Suasananya Angker banget Disini Jadi Air terjun Yang paling Gedenya Itu Di air terjun Yang keempat Disini Tuh Kalian bisa Lihatkan Sekelilingnya Mana ada Orang yang Mau kesini Nah ini Yang tadi Saya bilang Suruh Pernama Tuh 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 Kira-kira Kolarnya Semata Atau Semata Setengah Mungkin Kalau Ngobrol Mungkin Kita tulis Jalan Ulang Aja Jadi Disini Yang Mengguni Seluman Ular Guys Tapi Waktu Semalam Penelusuran Saya Nggak Nemu Ular Raksasanya Sama Saya Ditunggu Tunggu Mungkin Lain Kali Waktu Penelusuran Yang 42 Mungkin Kalau Saya Mau Bikin Siapa Tau Keluar Raksasanya Kalian Bisa Lihat Perjalanannya Kelilingnya Lumayan Di Tengah Hutan Masih Belum Ke Jamah Sama Orang Kalian Bisa Dengar Juga Suara Suara Burung Guys Kita Lanjut Tadi Jalan Kalian Pulang Mau Kita Nuju Ke Turut Yang Kelima Nah Eks Jalan Begini Extreme Kalau Mau Kesini Semua Barangnya Extreme Sama Menakutkan Dan Menegangkan Halo Guys Jadi Jadi Saya Udah Nyampe Ke Surut Yang Kelima Nih Air Terjun Si Panji Kalian Bisa Lihat Di Belakang Saya Itu Air Terjun Yang Kelima Guys Saya Nggak Bisa Melusurin Lebih Dalam Lagi Karena Ini Bawahnya Burang Nggak Akses Jalan Jadi Susah Banget Buat Ngejangkau Air Terjun Tapi Minimal Saya Bisa Melihat Nah Kalian Terjun Lumayan Ini Tinggi Tapi Dantara Semua Terjun Ini Yang Nomor Empat Yang Paling Tinggi Dan Kalian Bisa Nilai Ini Sekeliling Ini Sudah Pasti Mungkin Saya Orang Pertama Yang Berhasil Nyampe Ke Air Terjun Ini Nomor Lima Jadi Buat Kalian Yang Belum Pernah Coba Aja Kesini Jadi Kalian Bisa Ngerasain Kanker 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 Tempat Ini Jadi Jangan Kemana Mana Ikutin Terus Perjalanan Saya Guys Nah Guys Jadi Sekarang Saya Aduh Ini Penelusuran Yang Paling Gila Kalian Tau Nggak Saya Berada Di Mana Saya Ini Berada Di Atas Cirup Cipandi Yang Nomor Empat Nih Mungkin Kebanyakan Orang Datang Kekini Cuman Sampai Kesini Kebawah Jarang Ada Yang Kelima Keenam 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 Jadi Kalian Bisa Lihat Air Terjun Dari Yang Kemat Keenam Ini Yang Paling Tinggi Air Terjunya Keenam Masya Masya Allah Alhamdulillah Sudah Ketulusuri Sama Saya Surup Cipandi Semuanya Dan Saya Akuin Surup Ini Angker Emang Jalannya Ekstrim Sumpah Pokoknya Buat Kalian Yang Belum Pernah Datang Kesini Datang Lah Indah Tempat Kalau Pagi Kalau Malem Kalau Berani Datang Juga Gak Apa Nah Guys Sekarang Saya Udah Sampai Di Surup Cipandi Nomor Tiga Kalian Bisa Lihat Kebelakang Saya Terjunya Lumayan Kira-kira Ada 10 Meternya Terjunya Dan Minggu Suka Ini Hari Minggu Banyak Orang Yang Main Kesini Misata Jadi Buat Kalian Yang Belum Datang Kesini Main Aja Kesini Kalau Pagi Bagus Tapi Kalau Malem Jangan Coba Coba Ya Nah Saya Ntar Liatin Terjuang Kedua Jadi Ikuti Terus Kejalanan Saya Nah Ini Yang Dicebut Air Terjun Sekali Dan Kedua Guys Ya Air Kalian Bisa Lihat Mesin Geni Alami Besi Alami Selamanya Pagi Hari Seperti Kalian Dicek Kedua Terjun Air Terjun Guys Ini Min Alami Alami Tama Laut Naka Tama Tama Air Tama 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 Naka Tama Tama Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton